Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pendapatnya Dari tim oposisi Disini ada beberapa hal Yang ingin saya klarifikasi Terutama Untuk pembicara ketiga dari tim oposisi Pembicara ketiga dari tim oposisi Menyatakan bahwa Kualitas pendidikan Indonesia belum tentu Membaik jikalau kita Melakukan mekanisme daring Lalu saya balik pertanyaan itu Kepada teman-teman Apakah dengan mekanisme offline Atau di luar daring Atau pembelajaran langsung Itu sudah efektif Dan juga sudah Memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia Kemudian Terkait ketidakmerataan Ketidakmerataan wilayah 3T Ketidakmerataan jaringan Dan lain sebagainya Saya akan tanya kembali kepada Tim oposisi Dengan offline Dengan offline Apakah sudah merata Dengan offline Apakah sudah merata Terkait pengajar-pengajarnya Guru-gurunya Distribusi Distribusi-distribusi Buku paket Misalkan Apakah sudah merata Ke daerah-daerah 3T itu Nah ini Yang harus kita pecahkan Bersama-sama Justru ini menjadi peluang Untuk mengejar daerah 3T Karena memang offline ini susah Terjangkaunya Kita harus mengejar daerah 3T Dari sisi teknologinya Kita mungkin bisa Pemerintah sekarang Sedang Berupaya untuk Membangun Membangun Jaringan-jaringan Jaringan-jaringan Penangkal jaringan Yang ada di Daerah 3T tersebut Seperti itu Kemudian Terkait teknologi Teknologi yang belum sempurna Teknologi yang belum sempurna Di Indonesia Teknologi yang belum sempurna Di Indonesia Namun apakah Teknologi yang belum sempurna Di Indonesia itu Menjadi batasan kita Untuk tidak mencoba Ini justru menjadikan Kita proses Untuk Menjawab Tantangan masa depan Tantangan revolusi 4.0 Yang kita Dituntut untuk Melek teknologi Kita dituntut Mau tidak mau Suka tidak suka Untuk menerima Teknologi Padahal kehadiran Teknologi itu Sendiri Baik Kemudian Pendidik yang belum paham Dengan teknologi Pemerintah sudah Melakukan 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 Berbagai macam upaya Untuk Seperti pelatihan-pelatihan Untuk memahamkan Guru-guru Dosen Terkait Pembelajaran dari ini Pelatihannya Contohnya P4TK Seperti itu Kemudian Terkait zona hijau Terkait zona hijau ini Walaupun zona tersebut hijau Namun virus tersebut masih ada Virus tersebut masih ada Dan menyebar Virus itu Tidak Virus itu Virus itu selalu ada Apalagi WHO menyatakan Ini dapat Airbone Ini dapat menular Melalui Airbone Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih